Nggak, mungkin karena anaknya nggak pedulian, cuek, jadi kayak ya udah bodo amat ya, biar kita kering, ya udahlah gitu sih. Berarti ketika keluar rumah, pagi gitu keluar rumah, semua barang yang dibutuhin hari itu tuh dibawa semua, dimasukin semua di belakang rumah. Dimasukin semua, sampe, oh sabunnya udah dikeluarin sih, sabun untung udah dikeluarin, sabun mandi, sikat gigi gitu-gitu sih. Pasti biasanya tuh aku bawa kayak satu tas gitu, isinya itu kayak daleman aku, sabun, sampo, sikat gigi buat ganti-ganti kalau misalkan adegannya tiba-tiba ada apa, ada apa gitu kan. Jadi persiapan, untuk persiapan. Pernah ada pengalaman lupa nggak, Bil? Di hari itu barang yang dibutuhin malah lupa ketika hari itu? Pernah. Apa itu? Karena gini, aku pulang malem nih ya kan. Aku pulang malem, aku nggak taro di mobil. Aku masukin ke kamar, aku udah beres-beres, taro di atas meja gitu. Aksesoris sih, lebih tepatnya aksesoris sama rok waktu itu. Dibutuhkan banget hari itu. Dan pas aku udah sampe lokasi kayak, oh iya ketinggalan dirumah. Akhirnya dipesenin salah satu ojek gitu untuk dibawa ke lokasi dari hari itu. Tapi untung aja ada duplikat roknya gitu, duplikat yang lain. Tapi jadi masih aman-aman gitu. Oke, Bil. Kalau barang yang nggak boleh ketinggalan buat kamu, apa sih? Ya, karena barang yang wajib bakatnya ngajib. Selain handphone ya. Selain handphone. Apalagi yang harus dibutuhin sekian banyak hidupnya? Apa ya? Makeup sih. Aku makeup sendiri soalnya. Itu. Mana Adip bisa ditunjukin nggak Adip ya, tentang makeupnya mana? Makeupnya mana ya? Oke. 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 Nih ya, kalian bisa lihat seberantakan apa mobil aku. Ow! Sensor? Iya. Iya terus. Sensor. Terus kalian bisa lihat, aduh ATM udah kemana-mana gitu kan. Udah bener-bener kemana-mana gitu guys. Terus tas, apa, kotak kacamata udah disini, terus kaca. Terus baju ganti. Tadi kan aku syutingnya di Bu Perta. Jadi karena kamar mandinya jauh, jadi kita ganti bajunya tuh selalu di mobil gitu. Terus pasti selalu bawa sejadah sendiri kayak gitu. Karena sekarang lagi Covid kan kayak serem aja gitu. Betul, betul. Nah ini kotak makeup aku yang biasa aku bawa. Bisa dibuka oleh Kelana. Masih ini kayak apa? Masih menasaran sih. Berantakan ya guys. Segini aja sih. Kayaknya ini aja sih. Yang makeup-makeup simple. Aku tuh karena anaknya tuh gak suka yang terlalu heboh gitu. Makeup-heboh. Aku lebih suka makeup-makeup natural. Ciao. Musik Sub indo by broth3rmax